Ziyun tiba-tiba nggak mau ketinggalan buat masuk ke pasar lighting video profesional yang sepertinya sekarang emang lagi cukup rame. Tapi apa yang ditawarkan oleh brand yang satu ini menurut gue memang punya value unik tersendiri yang mungkin nggak boleh sampai kalian lewatkan. Dan kita akan bahas semuanya di video kali ini. Halo semuanya selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin dan di video kali ini gue pengen bahas jajaran lighting terbaru dari brand Ziyun. Brand yang udah sangat familiar tapi biasanya dikenal dengan produk gimbalnya yang kita juga cinta banget kita pengguna Ziyun keren M3 gitu kan sama Webil S. Dan sampai sekarang masih memuaskan gitu performanya tapi kali ini mereka membawa lini produk yang berbeda. Ini adalah lighting profesional dari Ziyun yaitu adalah Ziyun 5 Ray M40 dan juga F100. Emang lighting yang gue bahas disini bukan lighting murah. Harganya ya bisa dibilang mungkin cukup pricey untuk beberapa orang. Memang dia tidak ngadu dengan brand-brand yang murah juga ya. Memang dia ngadunya dengan brand-brand yang cukup berkelas kayak si Rui, Aputur dan semacamnya. Tapi sebenarnya produknya sangat berbeda karena mereka membawa key value yang sangat unik yang belum ditawarkan sama sekali sama brand-brand lainnya. Untuk Ziyun 5 Ray M40 ini dia dijual seharga Rp 1.595.000 untuk lighting kecil ini. Dan untuk yang gedenya ini 5 Ray F100 dia dijual seharga Rp 4.795.000. Memang bukan harga yang low budget tapi tunggu dulu karena poin yang dijual oleh kedua lighting ini balik lagi belum ditawarkan oleh brand lain dan menurut gue patut juga buat kalian pertimbangkan. Pertama kita bahas yang kecil dulu si Ziyun 5 Ray M40. Dan sesuai dengan namanya sebenarnya itu kayak satu keyword gitu ya M40. Dia mobile dan dia surprisingly membawa tenaga LED 40 Watt. Dan itu membuatnya jadi lighting dengan ukuran paling compact dengan output paling besar yang ada saat ini. Buat sedikit konteks dulu karena kita ngomongin angka kalau kalian tidak familiar dengan lighting compact kayak gini pastinya jadi repot juga. Jadi sedikit konteks biasanya lighting-lighting entah dari aperture atau brand-brand lainnya dengan ukuran kayak gini itu membawa watt berkisar antara 5 Watt sampai 15 Watt. Yang 15 Watt aja biasanya udah cukup gede gitu agak jarang yang bawa sampai 15 Watt. Dan si M40 ini ya kalian pasti bisa tebak gitu kan angkanya dia membawa 40 Watt untuk power outputnya. Dan itu bener-bener gokil banget. Bener-bener memang lighting ini terang banget. Ini kalau gue nyalain langsung disini. Gue nyalain ke atas. Wow! Langsung setupnya berubah gitu ya. Langsung seperti yaudah gitu. Lighting ruangan yang menyeluruh. Dan memang powernya gila banget. Kalau kalian berpergian bawa-bawa lighting ini dengan intensitas seperti itu. Kalian cukup pantulin aja ke reflektor. Cuma lighting kecil ini aja pantulin aja ke reflektor. Atau simple kalian pantulin aja ke tembok. Nggak usah yang warna terlalu terang juga. Tembok putih paling efisien. Tapi kalaupun temboknya agak abu-abu kayak DSMedia sini. Pantulannya akan tetap cukup untuk menjadi key light. Balik lagi. Tadi kan gue udah demoin ya. Gue pengen demoin lagi. Nah ini ke langit-langit warna putih dan luar biasa. Ini key light guys. Ini adalah power key light. Dan ini gue mendemokan dia B-Color ya. Secara tidak sengaja. Karena dia dialnya cuma 2 disitu dan gue salah puter. Tapi itu. Memang powernya gila banget. Bisa buat jadi key light. Cukup segini aja yang kalian bisa kantongin. Bisa masukin tas. Bahkan kalian bisa lupa ada di tas kalian. Tapi membawa power 40 Watt. Lightingnya juga proper. Dia punya angka CRI itu di 96 dan juga TLCI di 97. Jadi udah masuk ke dalam ranah lighting-lighting profesional. Dan soal dimmernya ketika kita ngatur si pengaturannya. Dia tidak flickering juga. Mau pakai paling rendah gitu. Atau paling terangnya. Atau in between itu tidak flickering. Jadi udah proper banget. Jadi sebuah lighting profesional. Yang itu sih gue gak heran juga. Untuk sebuah brand Zhiyun bikin lighting. Udah seharusnya juga dia seperti itu. Tampangnya juga elegan. Dia warnanya itu putih, hitam, oran. Skemanya. Kelihatan manis gitu. Di mata tuh bagus. Lalu dia di sisi belakangnya agak nonjol dikit. Karena untuk mengakomodir baterainya ya. Baterainya dia harus lumayan gede. Jadi dia agak nonjol dikit. Dikasih aksen warna hitam. Sama di dalamnya dia udah punya kipas untuk active cooling. Gokil banget. Karena dia powernya gede. Di ukuran sekompak ini otomatis biar gak overheating. Dia butuh active cooling tersebut. Dan berbicara soal efisiensi. Karena dia tadi powernya 40 watt gitu kan. Dan baterainya juga agak gede disini. Berbicara soal efisiensi. Biar tetap bisa maksimal. Untuk jadi output cahaya. Dia juga gak pake monitor LCD. Jadi disini gak ada monitor informasi apa-apa. Dia cuma pake dial dan tulisan untuk color temperature. Dan juga persentase cahaya intensitasnya yang kita pake. Itu tertulis aja di dialnya. Gitu. Jadi gak ada layar informasi mungkin untuk menghemat si dayanya juga. Dan disamping itu berbicara soal efisiensi lagi. Jadi dia kalau di 100%. Karena balik lagi 100% nya gokil banget. 40 watt gitu ya. Dia gak terlalu lama sebenernya. Dia cuma bisa tahan. Kalau di spesifikasinya itu sekitar 29 menit. Dan di pengetesan kita gak berbeda jauh. Gue itu sempet ngetes. 100% ditungguin dia baru mati di sekitar menit ke 32. Lumayan agak lebih panjang. Tapi ya kalian jangan mengandalkan itu gitu. Jadi amannya ya cuma sekitar 30 menit. Tapi sangat-sangat wajar untuk output 40 watt. Dan pastinya itu juga membuatnya panas. 40 watt selama 30 menit. Dan nanti gue sih nyobain. Di menit ke 32 dia mati. Tapi kipasnya belum. Jadi dia modelnya gak pelan-pelan redup gitu. Enggak. Dia langsung dari 100% itu mati. Dan kipasnya masih nyala karena dia masih panas. Dan kita gak bisa langsung ngecas. Jadi kita harus tunggu adem dulu. Baru ketika kita ngecas itu dia mulai ngecas. Dan itu kelihatan kalau misalkan pakai kabel-kabel yang kayak punya kita tuh ada display wattnya. Gitu. Kalau kalian gak pakai mungkin agak sulit ya. Tapi kelihatan dari indikatornya dia gak ngecas. Gitu. Sama paling itu sih. Beberapa catetan yang perlu untuk diperhatikan juga di lighting ini. Biar sekalian. Tadi kan kayaknya agak kekurangan juga yang gue bahas. Dia walaupun buildnya solid. Tapi kalau kipasnya lagi nyala. Kalian jangan pegang di bagian belakang sini. Karena ini bending. Dan bendingnya itu langsung kena ke kipas ya. Gitu. Jadi kalau dia lagi muter. Serrrr gitu. Kena. Dan itu ya jadi kurang nyaman aja. Walaupun ya gak ada damage atau semacamnya. Tapi jadi kurang nyaman aja. Sama dia kalau ngecas. Itu gue gak ngerti. Dia indikatornya tuh gak jelas. Gitu. Dia gak ada kayak. Kayak pelan-pelan. Misalkan 75%. Baterainya nyala 3. Yang kedip cuma yang paling atas. Satu. Gitu. Jadi kita tahu dia udah di atas 75%. Di sini enggak. Dia akan selalu kedip dari bawah ke atas. Sampai penuh tiba-tiba full semua. Gitu. Dan itu case yang sama. Di sini takut nanti gue lupa bahas. Dia juga begitu. Kalau kita cas. Indikator baterainya. Counting terus dari bawah. Ulang lagi dari bawah. Gak nunjukin. Pertambahannya udah nyampe berapa gitu. Pokoknya kalau 100%. Udah full gitu. Diem. Dan ya itu secara penggunaan di workflow gue agak kurang enak aja sih. Jadi itu sedikit catatan yang menurut gue perlu untuk diperhatikan. Oh iya ada yang kurang. Dia juga sebenarnya kalau misalkan kita mau pake sambil colok. Itu bisa. Dan kabel gue kan balik lagi ada wattnya. Memang kalau kita sambil colok. Real time. Itu kita pake di 100%. Keliatan dia wattnya sampe 40 watt. Gitu. Jadi itu keliatan kalau power yang dipake memang 40 watt. Cuman. Kalau kita gak sambil pake. Cuma ngecas doang. Itu inputnya maksimal di 15 watt. Walaupun dia udah claim fast charging. Tapi fast chargingnya di 15 watt. Seperti yang menurut gue untuk input daya ke baterainya kayaknya jadi kurang cepet gitu ya. Karena dia kan sekali makan aja kalau 100% 40 watt. Tapi inputnya cuma mendukung sampe 15 watt buat charging via USB type C nya. Jadi ya mungkin itu sedikit yang di generasi selanjutnya mungkin perlu di improve. Tapi balik lagi. Ini lighting racun banget. Ini jadi favorit gue buat bawa-bawa traveling. Karena tadi gue kayak bawa key light kemana-mana. Udah se-powerful lighting-lighting COB bisa gue bilang. Paling di bawahnya dikit. Lighting COB kan rata-rata di 60 watt kan. Ini 40 watt gitu. Pantulin ke tembok udah jadi cahaya yang proper banget. Nah selanjutnya adalah si Zhiyun 5ray F100. Ini adalah lighting yang menurut gue cukup unik. Karena kalian bisa lihat bentuknya itu panjang. Tapi dia tidak termasuk ke dalam lighting tube gitu. Karena bentuknya nggak tabung atau tubular. Dia tetap flat di depannya. Walaupun agak lengkung dikit sih kayaknya. Tapi dikit banget kurvaturnya. Jadi tetap flat kayak lighting-lighting panel aja. Dan dia powernya itu sampai 100 watt. Jadi kalian bawa-bawa lighting ini. Ada baterainya juga. Powernya sampai 100 watt. Jadi gokil banget. Dia juga aksesorisnya jauh lebih komplit ya. Dari yang si M40 tadi. Karena kalian itu langsung dapet modifier juga. Beberapa kalian dapet barn door. Dapet diffuser gitu kan. Jadi cahayanya bisa lebih soft. Dan light surface-nya jadi lebih luas juga. Dibandingkan panelnya dia yang cuma seukuran segini. Sama dapet honeycomb juga. Kalau pengen cahaya kalian lebih teratur. Nggak tumpah ruah kemana-mana. Jadi dia komplit banget. Dan semua itu bisa dibawa barengan dengan carrying bag-nya. Dia dapet carrying bag juga. Jadi komplit banget kalau secara aksesoris. Lighting ini juga gokil. Kalau kalian lihat di sisi belakangnya. Di sini nggak terlalu kelihatan. Jadi mungkin nanti di B-roll aja. Di sisi belakangnya ini dilengkapi dengan 6 kipas untuk active cooling gitu. Jadi dia bener-bener bisa kita pakai panjang tanpa overheating. Tapi ya balik lagi. Ya dia membawa baterai. Cuman kalau kalian ngandelin baterainya aja. Pakai di mode 100% intensitasnya. Itu kan 100 watt. Itu cuma bertahan sekitar 30 menit aja. Dia tapi dapet charger. Bisa dicas dengan 2 tipe charging. Kalian bisa pakai fast charging USB Type-C. Di sini begitu juga bisa dengan DC input 120 watt. Nah kalau USB Type-C-nya dia cuma mendukung sampai sekitar 24 atau 25 watt gitu. Nggak terlalu gede. Jadi ya kalau memang kalian pengen pakai panjang. Lebih baik dicoloknya pakai DC inputnya aja gitu. Lebih efisien. Dan baterainya. Walaupun tadi tahannya cuma 30 menit. Tapi sebenarnya baterainya cukup gede juga gitu ya. Balik lagi 30 menit untuk lighting. 100 watt di mode fullnya. Itu sebenarnya baterainya cukup gede. Makanya sebenarnya ini jadi agak kekurangan juga. Karena baterainya gede buat dipegang di sini tuh jadi gede gitu. Di sini jadi kotak dan ergonominya tuh bukan ergonomi pegangan tangan banget gitu. Walaupun sih dia ada kayak nambahin aksen soft touch gitu di sisi depan. Tapi sampingnya tetap keras. Belakangnya tetap keras. Dan dipegangnya nggak senyaman itu. Cuman ya kalian tetap bisa pasangin juga. Mounting-mounting di berbagai stand atau tripod. Karena di sisi bawahnya dia ada quarter 20 mount. Gitu. Lighting-nya juga proper. Pastinya dia 100 watt. Terang banget. Warna akurat. Proper. Sama dengan yang tadi. Cuman di sini ada hal yang menurut gue agak mengecewakan. Karena untuk mode RGB-nya itu jauh di bawah ekspektasi gue dari sebuah lighting 100 watt. Dan dia RGB-nya memang kelihatan signifikan intensitasnya lebih rendah. Walaupun udah di-fullin mentok. Dia lebih rendah dari mode color temperaturnya. Atau mode normalnya. Dan itu bisa kelihatan juga dengan jelas. Karena di RAW LED-nya sendiri memang untuk RAW. LED si RGB ini dia lebih sedikit. Jauh lebih sedikit. Jadi ya itu salah satu penyebabnya juga. Dan gue sih menyayangkan. Karena sebenernya kalau dia RGB-nya juga lebih banyak. Atau sama banyaknya dengan color temperaturnya. Dia bakal kepake banget buat bikin environment. Yang RGB gitu. Buat kita syuting-syuting di ruangan yang agak gede. Tapi ya itu dia nggak begitu kuat RGB-nya. Tapi terlepas dari RGB-nya kalau kita berbicara soal mode biasa atau color temperaturnya. Itu terang banget. Asli. Dan dia juga ada bisa kita atur set mode gitu. Buat bikin scenery tertentu ya. Animasi-animasi fire. Lampu rusak. Atau semacamnya gitu. Jadi bisa bikin scene tertentu. Menarik. Yang itu sayangnya belum hadir di versi M40-nya. Yang kayaknya disayangkan ya. Karena lighting-lighting compact kayak gini. Biasanya udah bawa juga fitur-fitur tersebut gitu. Tapi ya itu. Balik lagi. Keduanya tetap racun. Keduanya membawa value yang sangat berbeda dengan apa yang ada di pasaran. Terutama dari segi power gitu kan. Yang menurut gue kalau memang yang kalian cari adalah. Betapa powerful-nya lighting-lighting ini. Harganya pun masih sangat reasonable gitu. Buat kalian syuting secara mobile. Tapi tetap pake lighting yang bener-bener powerful banget. Gitu. Dan ya. Itu aja sih. Paling sedikit pembahasan dari gue. Seputar lighting baru dari Zhiyun 5Ray ini. 5Ray M40 dan juga F100. Semoga bermanfaat. Dan bisa jadi referensi buat temen-temen semua. Kalau gue pribadi. Setelah nyobain dua-duanya. Memang gue paling racun itu. Walaupun gak ada fitur animasi ya. Yang kita juga jarang banget pake fitur animasi. By the way. Tapi kan orang mungkin ada yang butuh. Tapi buat kita. Ini yang paling racun banget. Yang menurut gue. Ini harus banget. Ada di dalam travel bag gue. Gitu. Kalau jalan-jalan pengen syuting di luar. Gitu kan. Menurut gue ini. Jadi key light yang bener-bener portable banget. Dan yang ini ya. Balik lagi. Menyesuaikan dengan kebutuhan kalian. Tetap. Dia juga mau bawa power yang lebih gede lagi. 100 Watt. Tapi ya sesuaikan aja. Gue tadinya ekspektasi soalnya buat RGB. Walaupun menarik sih. Ada juga yang pakenya tuh buat light painting gitu-gitu. Gue rasa ini juga. Bakal jadi poin yang seru banget. Oke. Itu aja. Semoga bermanfaat. Kalau ada koreksi saran atau pertanyaan. Silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan ya. Gue Erwin. Di belakang kamera ada Ska. Dan jangan lupa. Tip bergar ya. Ini biar.